Kepolisian sektor Jombang melakukan penyelidikan kasus ambruknya bangunan SDN 2 Desa Keting, Kecamatan Jombang. Dalam waktu dekat, polisi segera melakukan pemanggilan kepada pihak pelaksana, yaitu CVS Mitra Utama, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kapolsek Jombang AKP Jumadi bersama jajaran memasang garis polisi di lokasi ambruknya bangunan SDN 2 Desa Keting guna kepentingan penyidikan. Selain memasang garis polisi, polisi juga menemukan beberapa retakan serta lubang pada dinding di bangunan kelas 6. Dalam waktu dekat, Kapolsek Jombang pihaknya akan segera melakukan pemanggilan kepada CVS Mitra untuk dimintai keterangan terkait pembangunan SDN tersebut. Sementara kita pasangi garis poslane, sementara sebagai tanda bahwa masyarakat dilarang mendekati atau masuk ke ruangan yang telah terjadi bencana ini. Nanti baru kita memanggil dari pihak-pihak yang berkepentingan, kita adakan pemeriksaan bagaimana selanjutnya. Sementara itu pihak pelaksana dari CVS Mitra Utama, Didi, mengaku untuk bahan yang digunakan untuk atap SDN 2 tersebut sudah sesuai dengan apa yang ada di perencanaan pembangunan. Sesuai dengan spesifikasi yang ada di perencanaan. Proyek ini dilakukan mulai kapan sih mas? Semunjak tanggal 3 bulan yang lalu pak. Proyek renovasi gedung SDN 2 Keting tersebut menghabiskan dana senilai Rp297 juta dan dikerjakan oleh CVS Mitra Utama. Dari Jombang, Bambang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan.